Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Minangkabau 1945-1950 Jilid kedua diterbitkan 1981 disusun dan diterbitkan oleh Badan Pemurnian Sejarah Indonesia Minangkabau BPSIM Jalan Kedangkabau No. 14 Jakarta Telepon 823-455 Atas usaha kris, kependekan dari kebajikan ramai Indonesia semenanjung Pada awal 1946 diadakan rapat partai-partai politik baik ini berhaluan kiri maupun kanan Karena semuanya menyokong perjuangan Indonesia Pada awal Maret 1946, atas usaha dan biaya kris, diadakan rapat umum bertempat di Balai Kota Kalombo Dengan pembicara antara lain, seorang Menteri Selon, M. J.R. Jayawardana Tahun 1980 menjabat Presiden Republik Sri Lanka Rapat umum yang banyak mendapat perhatian itu mengeluarkan satu resolusi Yang isinya menyokong perjuangan rakyat Indonesia Mempertahankan Republik Indonesia Dan mengutuk usaha Belanda yang hendak menjajah Indonesia kembali Walaupun kris tidak mempunyai dana yang kuat Tetapi terus berjuang dengan penuh semangat menempuh berbagai saluran Seperti menerbitkan selebaran-selebaran dan brosur-brosur Pada pembukaan Parlemen of the Dominion Salon Bulan Februari 1946, wakil RI, Dr. Sudarsono disertai oleh sekretarisnya, Dr. Sulianto Kurut menghadir upacara itu, kesempatan itu dipakai oleh kris Buat menemui mereka Mengatakan, suka duka perjuangan Indonesia di selon Dr. Sudarsono, atas nama pembina RI Telah menyangkupi untuk menyediakan dana Untuk meneruskan usaha kris di selon Beberapa bulan kemudian Barulah dana yang dimaksud diterima oleh kris Dibukalah di salon Indonesian Information Service Di tingkat atas tempat praktek Dr. MP Dr. Rahman Yang diberikan cuma-cuma oleh pelindung kris itu Atas bantuan Dr. Rahman Diperoleh beberapa orang pembantu Asisten bagi Ramali Yang bertindak sebagai Information Officer Dari IES, Indonesian Information Service Dengan berdirinya IES ini Pengeluaran buletin mulai lancar Dan tetap pada waktunya Yang antara lain dikirim kepada instansi-instansi peminta selon Para politisi dan perpustakaan Orang-orang penting yang suatu waktu Dapat membantu perjuangan bangsa Indonesia Dihubungi IES IES di Kalombo juga pernah mengurus perbekalan Bahan bakar dan lain-lain Untuk sebuah kapal torpedo Indonesia Yang bernama Sultan Yang singgah dari pelabuhan Kalombo Dalam pelayaran dari Eropa ke Indonesia Sekian dan sampai jumpa di lain waktu Terima kasih todavía Terima kasih